Dalam rangka mewujudkan visi-visi Kota Jambi terkini yang akan menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudidaya, pemerintah Kota Jambi mendorong dan menata seluruh aspek pendukung. Salah satu di antaranya adalah aspek keamanan, kebersihan, serta ketertiban untuk di Kota Jambi. Dan dalam hal ini, pemerintah Kota Jambi membentuk program Kampung Bantar di setiap kecamatan, serta mendorong penguatan dari peran Satuan Polisi Pamung Praja. Atas hal tersebut, kami di Langkah Besar Kota Jambi terkini mengundang salah satu perwakilan camat, yakni dari camat Jambi Selatan yang akan menjelaskan mengenai program dari Kampung Bantar, serta kami juga mengundang Kepala Satpo PP Kota Jambi yang akan menjelaskan bagaimana peran dari Satpo PP dalam mewujudkan tiga aspek tersebut. Dan semuanya akan kami bahas dalam Langkah Besar Kota Jambi terkini, mewujudkan Kota Jambi yang bersih, aman, dan tertib. Bersama saya Hilda Mesya Fadila, inilah Langkah Besar Kota Jambi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang ke Bersasinya Cek TV dalam Langkah Besar Kota Jambi terkini, dan ternyata telah disampaikan di awal bahwa Satpo PP Kota Jambi saya tidak sendirian, sudah bergabung bersama kami dua narasi meresa, luar biasa, langkah ke Jambi terkini, Pak. Yang pertama ada Bapak Mustari Afandi APME, selaku Kepala Satpo PP Kota Jambi. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak Illa. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Pak. Sudah bergabung di Langkah Besar Kota Jambi terkini, Pak. Sama-sama. Dan selanjutnya ada Pak Haji Alpin Jalil, SH, selaku Camed, Jambi Selantana. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih juga, Pak, sudah bergabung bersama kami di Langkah Besar Kota Jambi terkini, Pak. Terima kasih. Jangan bisa seperti yang selalu disampaikan di bawah dialog ini merupakan persenangan dari pemerintah Kota Jambi dalam rangkaian HUT Pemkot, meskipun sudah berlalu ya HUT-nya, tapi ini masih jalan semaraknya lah, Pak, ya, seperti itu. Dan kita saat ini berdialog di Yellow Hotel, yang mana Yellow Hotel selalu memberikan tempat yang nyaman bagi kami untuk berdialog. Oke, Pak, misalnya langsung saja terkait tema kita mengenai mewujudkan kota Jambi yang bersih, aman, dan tertentu. Mungkin saya mau ke Pak Mustari, teman-teman, tidak perlu, Pak. Terkait tema ini, Pak, sebenarnya peran dari Sabtu PP di sini itu seperti apa sih, Pak? Mungkin boleh dijelaskan, Pak. Kami mengacu kepada misi kedua pemerintah Kota Jambi, yaitu di tahun 2018 sampai tahun 2023. Dalam misi kedua itu adalah penguatan penegakan hukum, ketentraman masyarakat, dan kenyamanan masyarakat. Nah, terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi Satuan Polisi Pembang Peraja, yang pertama adalah penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Yang kedua adalah penegakan keamanan dan ketetiban umum di tengah masyarakat. Setelah itu, yang terakhir adalah perlindungan masyarakat. Nah, dalam hal ini, mengacu kepada misi yang kedua pemerintah Kota Jambi, sudah barang tentu terkait nantian tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Hilda, bersih, aman, dan tetib. Bahwasannya bersih, aman, dan tetib ini, bersih ini ada salah satu perda yang sudah kita tergakkan, yaitu perda pengelolaan sampah. Dan itu juga kita bekerjasama dengan pihak kecamatan dan pihak RT, termasuk juga kelurahan, bagaimana ada kesadaran masyarakat khusus untuk menjaga kebersihan. Mungkin dalam beberapa waktu yang lalu, kita sudah melakukan penindakan terhadap masyarakat yang membuang sampah, di mana di dalam perda nomor 5 tahun 2020, itu sudah ditegaskan bahwasannya di pasal 46.1.46 itu, urut C, masyarakat yang membuang sampah di luar jam ketentuan, dan itu dikenakan sanksi denda 500 ribu. Dan sudah tiga masyarakat, oknum, yang dilakukan oleh tim Tepadu, kedapatan, dan dilakukan proses pemeriksaan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait mengenai aman, aman ini adalah bagaimana kita menjaga keamanan masyarakat, juga kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian, TNI Polri. Salah satunya, setiap malam juga kita turun dengan pihak Garnison, dan juga dengan Sabara Polresta juga, apabila ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya gabungan. Dan di tiap kecamatan juga, Satuan Polisi Ponggung Praja ini juga merupakan salah satu tim yang menilai kampung bantap, salah satunya adalah aman. Apakah RT yang akan dinilai ini nanti memiliki poskambing yang aktif, dan itu penilaian itu bukan dilihat dari khususnya pada saat mau lomba, tapi sebelum-sebelumnya tidak ada kampung bantap juga, dari POPP juga turun untuk melihat tersebut. Nah terkait dengan Pintar, Pintar ini juga kita berharap dengan ada sosialisasi kepada masyarakat, baik di badan media sosial, media cetak, media elektronik, dan termasuk juga langsung bertemu dengan masyarakat, itu kita mesosialisasikan bagaimana aturan-aturan terhadap peraturan daerah yang sudah ada. Salah satu mungkin banyak beberapa peraturan daerah yang sangat biasanya yang harus diketahui masyarakat, pertama adalah perda tentang pedagang kaki lima, yang selanjutnya adalah perda tentang tantibum, perda nomor 47 tahun 2002, perda tentang bangunan, perda nomor 3 tahun 2015, serta itu adalah perda nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, dan beberapa perda lagi. Nah ini bukan hanya kepada masyarakat, termasuk juga kepada pelaku usaha. Kenapa kita harus sosialisasikan itu melalui media, baik itu media sosial, media cetak, ini tidak semuanya harus tersentuh kepada masyarakat, tetapi dengan ada media sosial ini, khususnya yang sifatnya bersih, aman, dan pintar, sehingga masyarakat lebih pintar untuk mengetahui aturan-aturan yang ada di, yang ada yang peruruh hukum daerah yang sudah diterbitkan oleh pemerintah kota Jabi. Baik, tapi artinya juga di Sopo PP terhadap program Kampung Bantar ini terlibat penuh juga Pak ya? Oh iya, kita salah satu tim penilai. Oh begitu? Tim penilai. Khususnya tim penilainya kita khusus yang aman, yang kategori aman. Tapi kita juga bisa juga memberikan nilai terhadap bersih, apabila di satu kampung tersebut, mereka malah kelihatan banyak sampah, masyarakat yang tidak sadar untuk menegakkan perda. Itu juga bisa menjadi salah satu aspek penilai yang kita untuk mengurangi nilai dari terhadap RT yang akan dimajukan menjadi Kampung Bantar tersebut. Baik, terkait mengenai Kampung Bantar, kita mau beralih sebentar ke Pak Alvin Pak. Ya, Bu Ida. Ya, Kampung Bantar ini sudah dicanangkan oleh Bapak Dr. Haji Sarifasa MA sejak di awal pemerintahan beliau. Tujuannya tentu saja untuk supaya memeratakan pembangunan dan partisipasi masyarakat, khususnya di tingkat RT, supaya pembangunan itu bisa merata di wilayah kota Jambi ini. Inovasi itu sudah dilaksanakan dari awal pemerintahan beliau, dari tahun 2014, Bu Ida. Kemudian nanti, kemudian partisipasi dari Kecamatan Jambi Selatan tentunya sudah diikuti dari tahun 2014 tersebut. Pada tahun 2022 ini, kita mengikut sertakan RT yang untuk mengikuti Lomba Kampung Bantar sebanyak 20 RT. Jadi total dari tahun 2014 sampai dengan sekarang itu yang kita ikuti sebanyak 94 RT yang sudah mengikuti Kampung Bantar. Jadi dari 150 RT yang ada di Kecamatan Jambi Selatan, kurang lebih 70 persennya sudah mengikuti Kampung Bantar. Dan tentu saja nantinya yang Kampung Bantar yang belum mengikuti Kampung Bantar tersebut, di tahun-tahun berikutnya akan kita ikut sertakan kembali untuk mengikuti Lomba Kampung Bantar tersebut. Baik Pak, terkait Kampung Bantar ini mungkin untuk beberapa masyarakat sudah mengenal Pak ya? Tapi masih banyak mungkin yang belum tahu, mungkin boleh dijelaskan Pak sedikit mengenai rangkaian program dari Kampung Bantar sendiri itu sebenarnya seperti apa Pak? Kampung Bantar itu merupakan inovasi yang sangat cerdas sekali. Dari Bapak Balikota, tentunya Kampung Bantar ini artinya kita pemerintah mendorong agar masyarakat itu berperan serta dalam pembangunan ini. Mereka membangun kampung mereka sendiri dengan cara tentunya berkotong royong, bersuara kelola, supaya kampung mereka menjadi kampung yang bersih, aman, dan tertib. Tahapan-tahapannya tentunya dari pemerintah pada awalnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu. So, pada masyarakat, apa itu Kampung Bantar, kemudian apa yang akan dinilai dari Kampung Bantar, dan apa-apa yang mesti dikerjakan untuk bisa menjadi Kampung Bantar. Kemudian kita melakukan tahap yang kedua, kita melakukan pembinaan-pembinaan, apa yang harus dikerjakan untuk Kampung Bantar tersebut. Pembinaan-pembinaan ini tentunya didampingi oleh pihak kelurahan, pihak yang paling bawah, dari pihak RT juga tentu saja, kemudian dari pihak kecamatan, dan didampingi oleh pihak dinas DPM-PPA. Nanti setelah dibina, mereka sudah mengerjakannya, baru nanti dari pihak kelurahan akan menilai kampung-kampung mana yang pantas untuk dimajukan menjadi Kampung Bantar. Demikian dinaikkan kembali ke kecamatan, kecamatan menilai kembali, kampung-kampung mana yang akan diajukan untuk melakukan lomba ke tingkat kota. Setelah itu baru diikutkan ke tingkat kota. Kemudian dilakukan penilaian oleh tingkat kota, setelah penilaian, baru kita melakukan monitor. Monitor ini tujuannya tentu saja untuk melihat peserta-peserta lomba yang sudah menjuarai Kampung Bantar itu, apakah mereka masih tetap menjadi kampung yang tertip aman dan pintar tadi, untuk kita ikutkan kembali ke dalam Kampung Bantar, Lomba Kampung Bantar Gencana. Nah, itu tahapan-tahapannya, berarti ada empat tahap yang harus dilakukan untuk kita mengikuti Kampung Bantar di tingkat kota Jambi. Baik. Jadi yang paling penting juga dari program ini adalah terus berkelanjutan, Pak. Jadi selalu dipantau terus, seperti itu ya Pak? Ya, intinya kita pemerintah kota itu menghimbau masyarakat agar mereka itu mencintai lingkungan mereka, berbuat untuk lingkungan mereka, dan perbuatan itu tentunya dilaksanakan dengan kotong royong. Oke, saya mungkin mau, sebelum kita break, Pak, saya mau ketahui sekarang ini terlebih dahulu, Pak. Tadi kan disampaikan ada beberapa program dari SapoVP, Pak, ya. Tentunya menjalankan perda, ya. Salah satu peran dari SapoVP. Nah, saya tertarik ini mengenai program larangan goang sampah, Pak. Bahwasannya sudah ada yang dikenakan denda, Pak, ya. Benar seperti itu, ya. Nah, ini, Pak, untuk penguatan yang khususnya di tahun ini dan tahun depan itu seperti apa, Pak, untuk pet dan larangan goang sampah ini, Pak. Tapi, ditahan dulu, Pak, ya. Karena kita akan kembali setelah didapari warah. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan kembali menyampaikan komiksasi AJTV dan tadi sempat terjelaskan sebentar, Pak, untuk mengenai program larangan goang sampah ini, Pak, ya. Dan bahwasannya memang sudah ada oknum-oknum yang dikenakan sanksi ini, Pak. Lalu, untuk penguatan dari larangan goang sampah ini, karena ini kan juga berupakan program, apa ya, pemenuhan aspek tadi, Pak, ya, dalam aspek kebersihan itu. Seperti apa, Pak, penguatannya? Perda pengelolaan sampahnya adalah perda nomor lima tahun 2020. Dan ini memang sudah disosialisasikan baik dari Dinas Lingkungan Hidup sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah, kami selaku Satuan Polis Memang Praja adalah bagaimana menegakkan aturan ini berjalan. Nah, ini tidak akan bisa berjalan dengan Satuan Polis Memang Praja sendiri. Nah, keterlibatan yang pertama adalah peran serta dari masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh begini. Di satu kawasan tersebut tidak memiliki TPS. Tetapi masyarakat banyak sekali yang membuang sampah di pinggir jalan. Sehingga mengganggu aroma yang sudah bau, tidak ada pengawasan. Terakhir, mungkin masyarakat lingkungan tersebut gerah. Nah, mengadu kepada Pak Ete, kepada Lora, akhirnya sampai ke kecamatan. Nah, kita melakukan pertemuan untuk membuat suatu tim. Yang terpadu bagaimana menangkap si pelaku ini yang membuang sampah. Sampah ini hanya boleh dibuang dalam ketentuan perda nomor lima tahun 2020 adalah pukul 6 sore sampai jam 6 pagi. Kalau jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu tidak boleh membuang sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melakukan tim terpadu, maka tim tersebut dibuat jadwal untuk menjaga titik yang selalu dibuang sampah oleh masyarakat. Saya juga pernah jadi camat dulu pada saat di Kecamatan Alam Berajo. Kita buat seperti itu. Dan efektif. Akhirnya tertangkap beberapa masyarakat yang apa? Dan mereka suruh buat royong membersihkan sampah dan segala macam. Dan itu kita serahkan kepada saya Pulp PP waktu saya jadi kecamat. Nah, kita memiliki penjagaan negeri sipil di khususnya di Pulp PP ada 12 orang. 12 orang ini kita tempatkan, saya tempatkan di tiap percamatan itu ada 9 PPNS, tiap percamatan satu-satu. Apabila ada pengaduan kepada masyarakat, PPNS ini langsung menangani. Contoh, pada saat itu tertangkap oleh tim terpadu, akhirnya dengan barang bukti, sampah, yang mereka mungkin dari bukan warga di sekitar sana, dibawa ke kantor 10 PP, dilakukan proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Dan mereka, kita lihat kan, ini saksi denda. Wajib mereka bayar, ada rekening Bank Jambi, yang harus mereka transfer langsung tidak melalui penyidik. Nah, apabila mereka sudah taat dan mereka kalau memang tidak mau, ya kita naikkan ke sifatnya tipiring kasus mereka ini. Tapi alhamdulillah, pada saat beberapa oknum yang sudah tertangkap tangan, tertangkap tempat oleh tim terpadu, rata-rata yang oknum tersebut mau membayar. Nah, ini juga kita lanjutkan lagi kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh kecamat, dan kita masukkan ke media. Itu dituliskan lagi berita tersebut ke kecamatan, ke kecamatan nanti ke kelurahan, ke lurahan, ke ET. Jadi, sosialisasi ini tidak hanya dalam bentuk yang sifatnya harus door-to-door ke masyarakat, harus dikumpulkan masyarakat, tapi lebih efektif adalah di media. Medianya semua orang akan membaca, semua orang akan gerak dan tidak akan berani untuk melakukan pelanggaran. Khusus yang pelanggaran sampah. Dan juga kita pernah juga menangkap kendaraan yang perlaku usaha, khususnya rumah makan, itu kita pernah denda 25 juta sampai ketipiring, itu juga pernah. Nah, ini itu hanya sebagian kecil saja untuk perda sampah ini, pengelan sampah. Masih banyak lagi perda-perda yang lain. Kemarin kita juga baru mengamankan salah satu usaha dari pedagang kaki lima. Nah, dengan kaki lima juga ini ada ketentunya, ini kan sudah kita berikan teguran lisan, teguran tertulis, peringatan satu, dua. Masih tidak mengindahkan, karena di dalam perda tersebut tidak boleh berdualan di atas door-to-door, di atas drenase, tidak boleh di bahu jalan, termasuk juga di atas dimata. Nah, itu ada beberapa, ini masih dalam proses penyijikan oleh pejabat pegawai negeri sipil kita, dan itu akan kita kenakan sasi denda. Ini sasi denda ini adalah efek jerah yang terakhir yang diberikan. Sebenarnya kita tidak menginginkan hal tersebut, tapi kita berharap dengan ada efek jerah satu orang yang kita lakukan tindakan, kita sebarluaskan kepada masyarakat melalui media sosial, media cetak, media elektronik, termasuk juga media online, dan ini masyarakat otomatis akan mengetahui dan memahami. Karena sebuah menang dari satu orang posisi pangpaja adalah melakukan penindakan. Tugas kita adalah, yang pertama adalah pengawasan, kedua adalah pembinaan, yang ketiga adalah penindakan. Pengawasan itu yang paling pertama. Nah, apa kata ak ini pelaku usaha masyarakat? Yang kedua adalah pembinaan. Pembinaan kepada pelaku usaha. Kita lakukan pembinaan, apa misalnya perizinan sudah mati, kita selalu izin dikasih waktu 60 hari. Apabila tidak juga kita lakukan penindakan, ya penyegilan tempat usaha. Nah, kalau tidak, masih dia memulang pencabutan izin usaha. Kita tutup. Nah, ini ada beberapa aspek yang harus kita lakukan. Karena kenapa? Di persatuan polisi pangpaja, kalau memang digabungkan dengan instansi lain, ada kurang lebih 22 penyidik pegawai negeri sipil, yang di dalam ada sekretariat PPNS. Nah, inilah yang melakukan penegakan peraturan daerah. Ini bukan hanya perda sampah saja, banyak sekali, yang kita lakukan termasuk juga perda minol, perda pedagang kaki lima, perda sampah, bangunan, dudang, dan selanjutnya. Masih banyak. Dan semua itu, sifatnya denda termasuk COVID di tahun yang lalu, itu di tahun 2020 itu dari saksi denda saja 370 juta lebih yang masuk ke kas daerah dari pelenggaran. Tapi sebenarnya kita tidak menginginkan. Dari kafe, termasuk juga dari usaha-usaha yang lain, maskel. Di 2021, itu saksi denda itu sudah hampir mencapai 300 juta. Dan di tahun ini, saksi denda itu sudah mencapai 90 juta dari pelanggaran. Nah, kita sebenarnya kalau bisa tidak ada saksi denda pelanggaran, berarti masyarakat sudah taat. Nah, pada saat itu, Alhamdulillah, mungkin pada saat ini COVID-19 sudah mulai melandai. Mungkin kita tidak hanya sekedar apa, hanya memonitor saja. Ya, apabila di tempat-tempat tertentu yang memang mungkin berisiko tinggi, kalau memang ada acara, misalnya di salah satu tempat, di hotel, pertemuan, ya di dalam ruangan itu wajib pakai masker. Tapi kalau di luar, mungkin ya bisa tidak pakai masker sesuai dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia. Itulah tugas salah satu, tugas-tugas dari Satuan Polisi Bung Praja. Dan Pol BP juga, kami sudah menempatkan bantuan kendali operasi 12 orang di tiap kecamatan untuk membantu pihak kecamatan. Di situ ada juga Linmas-nya, ada juga dari Tantibun-nya, ada juga Provos-nya, termasuk PPNS-nya. Dan ini untuk memudah rentang kendali pihak kecamatan dalam penegakan aturan-aturan. Karena kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan. Nah, tetapi dengan adanya Satuan Polisi Bung Praja ditempatkan di kecamatan, Alhamdulillah pihak kecamatan juga merasa terbantu. Karena saya pernah jadi camat, karena jadi camat begitu ada kegiatan kita selalu telpon. Tapi begitu dengan ada setiap hari mereka mobil terus. Dan mereka wajib membawa laporan. Malah Pak Camat kalau memang tidak ada kegiatan yang melibatkan POPP, kita jalan sendiri. Tapi jangan jalan sendiri, nanti yang mereka ditinggal. Karena ini kita punya kewenangan di wilayah tersebut. Cakupan yang sangat luas. Oke, Pak. Berarti kan memang program ini, khususnya yang larang bunga sampah ini bukan lain ya. Luar biasa sekali. Pengetatan artinya, saksi dendam itu sudah memang banyak dikenakan kepada oknum yang melarang. Benar. Benar sekali kata Pak Mustari bahwa sampel POPP sendiri itu tidak dapat melakukan pendagangan sendiri. Harus butuh dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari kecamatan. Iya. Dan Pak Alvin, selaku camat Jambi Selatan, terkait program atau mewujudkan aspek kebersihan, merupakan aspek yang sangat penting sekali, Pak. Khususnya dalam penegakan perda terkait larang bunga sampah. Ini di Jambi Selatan seperti apa, Pak? Realisasinya atau apa upaya yang dilakukan? Pertama sekali dari kecamatan Jambi Selatan tentunya mengucapkan terima kasih sekali pada Pakasat POPP Kota Jambi yang sudah mem-PKO-kan anggotanya di kecamatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat lantibum yang ada di kecamatan Jambi Selatan. Banyak program yang sudah dilakukan oleh kecamatan mau dibantu dengan BKO. Tentunya mereka yang pertama kali kita harus meningkatkan kesadaran dari masyarakat dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pembuangan sampah tentunya. Di mana harus taat dengan jamnya, harus pada tempatnya, dan tidak boleh sembarangan membuang sampah. Kalau tidak mau ditindak oleh Pakasat POPP, silakan buang sampah di tempatnya. Nah, kemudian dari kecamatan Jambi Selatan tentunya sudah mengajukan program-program untuk masalah sampah ini. Kita sudah menempatkan TPS-TPS sampah. Kemudian nantinya silakan, kalau ada RT yang mau mengajukan untuk melakukan penambahan TPS, silakan. Kita akan ajukan kepada pemerintah kota untuk membuat TPS-TPS yang ada. Saya sangat terbantu sekali dengan BKO yang sudah ditempatkan Pak Kasat POPP di kecamatan, terutama untuk monitor, salah satunya monitor selain masalah terantib, pedagang-pedagang kaki lima, dan tentu saja masalah kesampahan ini. Kita monitor di mana tempat-tempat pembuangan sampah, supaya masyarakat itu jangan sampai melakukan pelanggaran. Kalau ada yang melakukan pelanggaran, tentunya kita akan koordinasi dulu dengan lurah, dengan PRT-nya. Kenapa sampai ada yang membuang sampah di sana? Nah, biasanya kalau kecamatan Jambi Selatan ini, kendalanya itu, Bu Ilda, karena kita kecamat yang di tengah kota, begitu ya. Biasanya kadang-kadang kita mau monitor masyarakat yang ada di sekitar itu, mereka, bukan mereka yang buang sampah di situ, karena lintasan kecamatan Jambi Selatan, karena di tengah masyarakat pinggiran yang sekalian mau berangkat kerja, mereka buang sampah. Nah, karena berangkali mereka bawa kendaraan seperti itu, seperti yang Pak Kasar Pembi katakan tadi, mereka agak enggan untuk turun dari kendaraan untuk memasukkan langsung ke lantong sampah itu. Mereka main lempar saja seperti itu. Nah, tentu saja lemparan sampah itu tidak masuk ke dalam tempatnya, malah di pinggir-pinggirnya. Hal-hal seperti itu yang kita tetap, walaupun itu bukan warga kami, kita tetap nanti koordinasikan dengan RT-nya, supaya mereka tetap mengawasi, kalau memang ada yang membuang sampah seperti itu, ditemukan tentunya diberikan teguran terlebih dahulu. Kita sosialisasikan terlebih dahulu, kalau juga bandel, ya kita serahkan dengan Pak Kasar Pembi untuk menindaknya. Begitu Pak Ilda. Baik, untuk TPS berarti di wilayah Jambi Selatan itu sudah disediakan banyak Pak ya? Sudah, sudah banyak ya. Tinggal kesadaran masyarakat saja ya, tinggal kesadaran masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat lebih sadar lagi bahwa lingkungan itu bukan hanya milik masyarakat di sekitarnya, milik semuanya. Itu menyangkut masalah aspek kesehatan, tentu saja masalah aspek yang lain yang terkait dengan masalah persampahan. Baik, dan ini program yang sangat luar biasa yang harus kita dukung, karena memang saya rasa buang sampah pada tempat dan waktunya, ini penting sekali ya Pak ya. Ya, betul. Tapi disampaikan bahwa untuk pembuangan sampah sendiri diperbolehkan pada pukul 6 solem Pak ya. 6 sore sampai jam 6 pagi. 6 sore sampai jam 6 pagi, dan ini tentunya harus diperlakukan setiap masyarakat. Tapi membuang di tempat yang ditentukan, TPS. Nah, ini penting. Walaupun jadwanya jam 6 sore sampai jam 6 pagi, tetapi dia mau buang di pinggir jalan, ditemukan tetap penahsansi. Kena juga Pak ya. Gitu ya. Jadi ya, seperti yang saya sampaikan, buang sampah pada waktu dan tempatnya. Benar. Seperti itu. Karena kita pastinya yang menginginkan kota Jambi ini menjadi kota yang bersih. Itu yang tadi telah disampaikan, merupakan aspek pendukung, di mana kita kan ingin menjadikan kota Jambi sebagai pusat perdagangan. Dan pusat jasa yang masyarakat yang berhidaya dan berakhlak yang baik. Nah, salah satu ahlak yang baik adalah membawang sampah pada tempatnya, Pak ya. Seperti itu. Oke, baik kalau bisa kami masih akan kembali, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kembang kemana, tetap inginkan kota Jambi. Selamat datang kembali, pemirsa Setia JTV. Dan tadi kita sudah berbincang banyak sekali di segmen pertama dan kedua. Kita sekarang sudah masuk ke segmen ketiga. Tadi kita membahas mengenai aspek kebersihan yang ingin diwujudkan. Nah, salah satu aspek juga yang penting diwujudkan adalah aspek penertiban serta aspek keamanan. Nah, mungkin saya mau ketemu secara terlebih dahulu, Pak. Tadi kan sudah juga disinggung, Pak, ya. Beberapa program terkait mewujudkan penertiban dan keamanan di Kota Jambi. Tapi mungkin boleh diulas lebih detail lagi, Pak, mengenai program-program dari Satuan PP Kota Jambi, Pak. Baik, Pak. Terima kasih untuk Satuan Polisi Pong Peraja. Kita juga memang sudah ada, bukan inovasi ya, tapi mendukung pelaksanaan keamanan ketertiban dan pelindungan masyarakat. Itu salah satunya membekaokan personen kita di tiap percamatan. Itu satu. Yang kedua, kita juga ada sentra pelayanan pengaduan masyarakat, yaitu pelayanan Perantibum dan Binmas yang disingkat dengan Perda. Itu juga nanti akan connect-nya nanti ke 112, termasuk juga si Kesal. Nah, ini yang akan langsung diteruskan kepada tim reaksi cepat kita. Salah satunya adalah, seperti ada laporan masyarakat tentang gangguan keamanan ketertiban khusus seperti anak pang. Anak jalanan. Nah, anak pang.anak jalanan ini juga kita langsung menuju ke titik sasaran, mengamankan, berkoordinasi nanti dengan dinas sosial. Setelah mungkin kita amankan, kita nanti serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi aspek gangguan. Jum. 4.47 yang baru-baru ini, minggu yang lalu, malam minggu yang lalu, itu sudah ada laporan dari kecamatan, buku lurahan yang menghidupkan musik. Ya, di salah satu kecamatan di kota Jambi. Dan ini laporan itu khusus untuk penertiban, dan keamanan ketertiban dan peninggungan masyarakat. Kita dapatkan yang pertama adalah laporan dari masyarakat, dari organisasi kemasyarakatan. Yang kedua adalah dari instansi teknis, ada dari instansi pemerintah atau instansi lainnya. Dan yang ketiga adalah wasmat yang kita lakukan, pengawasan melekat yang kita laksanakan langsung dari personil kita. Nah, ini adalah laporan dari pihak kecamatan, dari warga masyarakat. Yang ini mengganggu keaman ketertiban. Jam 11 malam mereka masih mempunyai musik, di mana di situ ada musjid, di pinggir jalan, tidak ada izinnya, sudah diingatkan oleh keaman. Nah, kita lakukan dengan tim terpadu malam minggu, kita tertipkan, kita segel, lakukan penyegelan, dan juga barang buktinya kita bawa ke POPP. Dan ketika lakukan penusaha yang bersangkutkan sesuai dengan perdampak 7 tahun 2002, itu sudah membayar sanksi denda. Nah, kita juga memberikan pembinaan kepada yang bersangkutan untuk mengurus izin usaha mikro kecilnya kepada kecamatan. Hutan harus dulu bertemu dengan pengurus masjid, dengan ketua ET, lembaga adat, LPM, buat penyataan, setelah itu baru kecamatan mengulakan izin usaha mikro kecil, baru kita lakukan pembukaan segel. Kenapa kita lakukan seperti itu? Inilah gangguan keamanan ketertiban, itu salah satu tugas POPP. Kita bekerjasama juga dengan pihak kepolisian, pihak TNI, dan Polri, untuk gangguan keamanan ketertiban, khususnya mungkin, hal yang lain-lain juga. Nah, terkait mengenai program yang khususnya dalam mengacu misi yang kedua kota Jambi, yaitu keamanan ketertiban dan kenyamanan masyarakat, Itu banyak sekali memang ada laporan dari masyarakat terhadap mungkin bangunan yang di atas dari nasi, yang akhirnya menyumbat saluran air, dan selanjutnya. Nah, itu yang membangunnya adalah para pedagang kelima, yang mereka tidak tahu. Nah, itu juga sudah pernah kita tertipan baru-baru ini, mereka juga kita minta untuk membongkar sendiri, alhamdulillah mereka membongkar sendiri. Salah satu aspek adalah keberhasilan itu apabila masyarakat itu sadar dengan kesalahan mereka, dan mereka mau mentah hati, tetapi kita tidak melakukan penindakan. Itu salah satu. Contoh, kemarin mereka mau membongkar sendiri, ya sementara bangunan itu sudah hampir kurang lebih 10 tahun, ya mengayu, akhirnya mereka membongkar sendiri, ya kita tinggal melakukan pembersihan. Nah, itulah salah satu keberhasilan yang humanis, yang menurut salah satu motor kami adalah profesional, humanis, tegas, dan agamis. Nah, keberhasilan itu tidak ada apa yang nama, tidak ada gesekan kepada masyarakat, pedagang, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah, Satuan Polisi Mawang Pajah juga mengedepankan bagi azas profesionalitas, bagaimana sebaik itu pelaku usaha tersebut bisa taat dengan aturan. Salah satu contoh begini, khusus mungkin optimalisasi pajak, kita melakukan tim terpadu. Dalam aturan-paturan daerah itu memang, dan dimanapun, di daerah manapun juga, pajak hiburan, pajak hotel, dan termasuk juga pajak restoran, itu adalah wajib mereka setorkan setiap bulannya ke, yang namanya, ke kas daerah. Karena itu adalah milik pemerintah, milik masyarakat, yang dititipkan kepada pelaku usaha tersebut. Contoh, pajak hiburan, atau pajak restoran, dan pajak hotel, itu 10%. Kalau kita membayar kan pasti ada, PPN-nya kan 10%, itu yang dititipkan masyarakat, kepada si pelaku usaha. Nah, terkadang-kadang pelaku usaha ini bandel. Ya, satu bulan tidak disetor, dua bulan tidak disetor, sampai harus dipanggil, ditegur. Nah, kita tidak menginginkan, sudah sampai berbulan-bulan, atau bertahun, malah kita segel. Tapi mereka mendapatkan, pertanyaannya, kemanakah pajak tersebut? Mbak, mungkin makan di salah satu rumah makan, itu ada pajak 10%. 10% itu, ya sebenarnya harus dibayarkan perbulannya langsung kepada pemerintah daerah. Termasuk juga pajak hiburan, yang 35% itu, ya, mengunjung. Itu harus juga langsung dibayar ke pemerintah. Nah, ini juga kita himbau kepada seluruh pelaku usaha, yang khususnya pajak-pajak daerah itu, pajak hiburan, pajak restoran, hotel. Taatlah untuk membayar pajak yang dititipkan masyarakat kepada mereka. Jangan begitu kita datang, pura-pura nggak tahu. Wah, akhirnya begitu viral di media, ya, mereka merasa malu. Tapi mereka tidak tahu bahwasannya ini, pajak ini, ini masyarakat yang menitipkan uang tersebut. Jangan sampai kita melakukan pemerintahan, terjadi penggelapan pajak, kita limpahkan nanti secara aturan KWP-nya kepada pihak penyidik poli. Nah, sampai khususnya pidana. Nah, ini kita berharap pada saat ini juga akan mengimbau, mungkin kepada para pelaku usaha, kami dari Satuang Polisi Bawang Peraja, selaku penegak peraturan daerah, Ya, taatilah pajak hiburan, pajak restoran, dan termasuk juga pajak hotel yang sudah dititipkan masyarakat kepada para pelaku usaha, tiap bulannya langsung diseturkan ke kekas daerah. Demikian, Pak. Tapi untuk pajak, Pak, terakhir pajak ini. Untuk tahun ini, bagaimana, Pak? Apakah yang kalah-kalah ini masih ada? Atau sudah taat lah, seperti itu? Sementara gini, Pak. Kalau mengenai sudah taat, sebenarnya kita butuhnya kesadaran. Ada yang sudah kita datangi, begitu beberapa, besok langsung bayar. Langsung bayar. Tapi begitu tidak didatangi, begitu dicatatkan, mungkin dilaporan, mungkin BPP-PRD, itu 6 bulan diabaikan. Sebenarnya, kalau memang mau jujur, tiap bulan itu mereka harus setorkan. Tidak harus, tapi dengan adanya tim optimalisasi pajak yang kita turun bersama, setelah itu mungkin dipiralkan di media sosial, segala macam, sudah mulai ada perubahan efeknya kepada pelaku-pelaku usaha lain-lain. Tapi kita belum ada melakukan penindakan. Tapi kalau memang dalam waktu tertentu sudah berkali-kali, mungkin bisa kita cabut izin, minta kita rekomendasikan dicabut izin, dan kita akan lakukan penindakan dengan penyegelan. Yang berakibat apa nanti? Akibatnya apa? Tenaga kerja. Yang akan nganggur gara-gara itu. Yang kedua, apalagi, ya, masyarakat tidak percaya dengan si tempat usaha tersebut. Kalau saya titip apa pajak saya, pajak itu bukan untuk pribadi kepala dinas, bukan pribadi untuk pemerintah, tapi untuk pembangunan yang ada dikota jawabannya. Itu waktu itu. Oke, mungkin saya mau beralih ke Pak Alvin, Pak. Tadi kan ada beberapa program yang dijalankan pihak Sampu PP, Pak, berkait aspek keamanan dan ketertiban. Seperti keamanan, kutusnya terhadap anak pang, kemudian ada juga optimalisasi pajak. Nah, dari kecamatan sendiri, Pak, Jambi Selatan, apa upaya yang dilakukan sejalan dengan program yang ada tersebut, Pak? Ya, kalau kecamatan Jambi Selatan tentunya banyak yang sudah ditargetkan oleh pemerintah kota untuk dilakukan. Kalau pihak kecamatan ini biasanya PBB dulu, Pak. Ya, pasaran PBB ini kita ditargetkan setiap tahun harus mencapai 100 persen tentunya. Tentunya kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk segera membayar PBB. Kita kemarin sudah melakukan aklerasi pencetakan SPP PBB di awal tahun. Tujuannya supaya masyarakat nantinya jangan terlalu mengulur-ulur waktu untuk membayar PBB di akhir-akhir bulan September biasanya. Jadi tentunya kita di setiap saat, di setiap kesempatan menghimbau kepada masyarakat, khususnya kepada RT-RT, untuk warganya segera membayar PBB. PBB ini tentunya gunanya untuk membiayai salah satu pembiayaan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota. Contohnya, kita pemerintah kota, dari hasil PBB itu tentunya kita salurkan untuk pembangunan-pembangunan, contohnya yang ada di Pedestarian yang di Jalan Senyadara Sudirman ini. Tentunya setelah kita bangun Pedestarian-Pedestarian tersebut yang sudah mencantikkan kota ini, tentunya sama-sama nanti kita harus memeliharanya. Kemudian terkait dengan pentaatan pajak tadi, kita juga Pak Kasat tadi sudah mem-BKO-kan anggotanya di kecamatan, tentunya kita tetap monitor pelaku-pelaku usaha. Itu kan nanti ada setiap tahunnya mereka harus memperpanjang izinnya pada dinas pendapatan daerah, tentunya kita akan monitor nantinya. Bagaimana nantinya kalau untuk monitor memang dilakukan oleh pihak kecamatan. Cuma kalau untuk penindakan tentunya dari Satpor PP, makanya kami tetap berkooperasi untuk melakukan penerbitan-penerbitan, khususnya pelaku-pelaku usaha yang ada di kecamatan Jami Selatan. Pak Pak, saya mau tolong, tadi kan disampaikan ada pelaku usaha yang mungkin akal, Pak Pak. Kalau pelaku usaha yang ada di Jami Selatan, apabila ada pendekatan apa yang dilakukan dari kecamatan Jami Selatan? Pelaku-pelaku usaha, sebagian besar sudah taat sebetulnya. Barangkali karena COVID kemarin mereka lalai atau bagaimana, khususnya di kecamatan Jami Selatan, kemudian dari tim kemarin yang turun, memang ada beberapa yang masih membandel. Seperti kita ketahui bersama bahwa pembayaran pajak yang tadi sudah disebutkan Pak Kasat tadi, itu sudah kita bayarkan terlebih dahulu. Uangnya itu sudah ada sebetulnya. Cuma kita titipkan mereka yang mengkoleknya, mengkumpulnya, kemudian nanti setiap laporan, tiap bulan mereka harus menyetorkannya kembali. Tentunya kalau kita mendapatkan masukan dari Dinas Pendapatan Daerah, bahwa ada pelaku-pelaku usaha yang masih bandel, kita melakukan pendekatan persuasif. Karena kita kan biasanya kan sudah komunikasi kita sudah baik dengan pelaku-pelaku, karena kita memegang wilayah di sini, kita ingatkan kembali apa penyebabnya. Barangkali saja mereka memang betul-betul lupa atau bagaimana, kita ingatkan kembali. Kalau peringatan secara persuasif tidak bisa, kita ingatkan dengan peringatan pertama. Peringatan pertama tidak bisa, baru kita turunkan salpoh PP untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturannya. Mudah-mudahan nantinya ke depan saya harapkan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kecamatan Gami Selatan untuk saat, untuk membayar pajak yang retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi, tentunya guna untuk mensukseskan nantinya pembangunan-pembangunan yang dikaksanakan oleh Pemerintah Kota Jambi. Yang tentunya hasil dari pembangunan itu kembalinya kan ke kita. Kita yang menikmatinya. Saya rasa itu yang sudah diakukan oleh Kecamatan Gami Selatan. Oke Pak, terkait penertiban dan keamanan, Pak. Saya bisa pake ini juga soal foto, Pak, ya. Seperti, kalau di Kecamatan Gami Selatan sendiri seperti apa sih, Pak? Tapi jangan dijawab dulu, Pak, karena kita akan kembali selanjutnya. Dari Yalohoto kami kembali menyapa pemiksasi AJTV, dan akan melanjutkan tadinya support terjadi apa, Pak? Untuk aset keamanan dan penertiban di Jambi Selatan sendiri seperti apa, Pak? Untuk masalah keamanan dan ketetiban, tentunya tadi sudah kita sama-sama di awal sudah bicarakan mengenai Kampu Bantar, ya. Tentunya dari Kampu Bantar itu kita harapkan tentunya masyarakat itu melakukan keamanan dan ketetiban bagi mereka sendiri dulu, ya. Mereka menggalakkan sis kamling, kemudian nantinya tentunya di setiap kelurahan itu ada namanya Bapin Sa dan Bapin Kampi Mas. Kami fungsinya kecamatan dan kelurahan itu berkoordinasi, berkoordinasi dengan pihak TNI, pihak PORDI, untuk melakukan keamanan dan ketetiban yang ada di lingkungan kami. Kemudian juga dari BKO yang sudah dibantu dengan Pak Kasat tadi, tentunya tadi Ibu Wilda tadi membicara masalah anak pang, ya. Alhamdulillah kecamatan Jambi Selatan ini walaupun di tengah rupanya bukan tempat yang populer untuk mereka tinggal di sini. Biasanya anak pang itu adanya di pasar atau di pinggiran-pinggiran, gitu. Tapi kita tetap monitor, terutama kemarin itu kan ada sempat tren, begitu, apa namanya, anak yang malam-malam itu yang begal, seperti itu, begal, geng motor ya, geng motor. Itu kita melakukan penyuluhan-penyuluhan, monitor anak-anak kita ya, yang ada di lingkungan kita, apakah mereka mau keluar malam, mau keluar malam kemana, seperti itu. Kalaupun mereka memang betul ikut dalam geng motor, kita himbaw mereka untuk, supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi di Jambi Selatan, yang ada itu malah, dinasosial tempat nampung daripada anak-anak pang yang ditangkap oleh Pak Kasat Pempepe, yang ada itu saja. Jadi tetap kita monitor, mudah-mudahan nantinya tidak ada anak-anak yang ada di kecamatan Jambi Selatan yang ikut dalam anak-anak pang tersebut. Itu yang sudah dilakukan oleh pihak kecamatan, Bu Hilda. Baik, jadi pembuatan upaya preventif, Pak, ya? Iya, preventif dulu kita. Oke, karena kita sudah berada di segmen terakhir, Pak Bapak mungkin boleh memberikan closing statement untuk dialog kita pada hari ini, mungkin dimulai dari pengusaha yang terlebih dahulu, Pak. Singkat saja, Pak, kesimpulan beserta himbawan mungkin dilakukan, Pak. Baik, terima kasih, Mbak Hilda. Kami dari Satuan Polisi Pempelejaan dengan kepemimpinan Bapak Wali Kota Dr. Haji Saripasa, M.E. dan Bapak Dr. Haji Maulana, M.K.M. Pada sempatan ini, tugas Satuan Polisi Pempelejaan mengacu kepada misi kedua, yaitu menjaga keamanan ketetiban, ketentraman masyarakat, dan kenyamanan masyarakat, di mana Satuan Polisi Pempelejaan selaku penegak peraturan daerah. Banyak sekali daerah yang harus kami tegakkan dan kami juga dibantu oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Jadi kalau seandainya nanti di lapangan ada ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, tugas Satuan Polisi Pempelejaan adalah yang pertama, melakukan pengawasan, melakukan pembinaan, dan terakhir adalah penindakan. Dan kami berharap jangan sampai ada tahapan penindakan, khususnya sampai tindakan-tindakan yang tipiring. Yang kedua adalah kami juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membaca atau melihat ataupun mendengarkan imbauan-imbauan baik dari media sosial, media cerita, elektronik, apabila ada penindakan itu bukan karena unsur tidak senang atau bagaimana, tapi itu adalah satu kewajiban agar masyarakat tahu dengan aturan. Contoh adalah perda pengawalan sampah, perda bangunan yang kita tindak, termasuk juga perdagang kaki lima, termasuk juga perda minol, dan segala macam lainnya. Nah kita berharap seluruh masyarakat memahami hal-hal tersebut, karena salah satu media yang sangat penting untuk mesosialisasikan terhadap peranggakan peraturan daerah adalah melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan juga langsung turun ke tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah di tahun keempat kepimpinan Bapak Wali Kota, di tahun yang kelima nanti, tahun 2023, kami berharap nanti dengan dukungan masyarakat nanti kita akan membentuk satuan pelindungan masyarakat yang nanti akan khususnya di TPS nanti, tiap TPS ada dua, kami berharap mungkin dari tingkat RT betul-betul nanti bisa menunjuk ataupun mengusulkan satuan pelindungan masyarakat yang dulu dikenal dengan ANSIP, nanti di TPS, yang akan nanti berperan penting pada saat pemilu tahun 2024 nanti. Itu saja yang perlu kami sampaikan dari salatuan polisi maupun perjalanan, mudah-mudahan Kota Jambi dapat aman, tertib, bebas dari gangguan keamanan ketertiban, dan masyarakat juga dapat nyaman di tengah-tengah Kota Jambi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mosari, terima kasih Bapak, dan yang terakhir Pak Alvin mungkin boleh disampaikan closing statement atau berupa keimbauan juga boleh Pak, silakan Pak. Baik, saya keimbauan saja. Saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Jambi Selatan tentunya, untuk kita bukan hanya ikut dalam kegiatan Kampung Bantar, tentunya kita wujudkan dalam perilaku kita sehari-hari, perilaku hidup sehat, bersih, dan aman, dan pintar tentunya. Mari sama-sama kita jaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada jam-jam yang telah ditentukan. Mari kita bersama-sama berkoordinasi, tentunya nantinya hasil daripada yang jerifah yang sudah kita lakukan, bukan hanya untuk perlombaan, bukan hanya untuk pemerintah, tapi akan kita rasakan bersama, khususnya untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Jambi Selatan. Saya rasa itu yang dapat saya himbau. Baik, mungkin terima kasih banyak, Pak, dan yang sepertinya telah disampaikan, bahwa memang aspek dari kebersihan, keaman dan hati pertemuan ini sangat penting sekali untuk kita wujudkan, agar menjadikan kota Jambi Selatan ini menjadi semakin oke dan semakin maju, Pak, ya. Iya, dan tidak terasa pemirsa, sudah satu jam kami menemani Anda, dan saya Hilda Mesrevanilah, mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Langkah Besar Ketajam di terkini lainnya. Sampai jumpa. Selamat datang di kota Jambi, Sampai jumpa.